Bro, kamu harus melihat ini. Hai, saya Riza, terutama orang yang mempelajari animasi dari zero. Video ini untuk kamu. Sekarang, buka aplikasi Clip Studio Paint sambil mendengar video ini. Di video ini, hanya ada dua sesi. Pertama, saya akan menjelaskan semua fungsi Clip Studio Paint. Pertama, kamu akan mendapatkan bagaimana membuat animasi langkah-langkah. Seksion 1, menciptakan proyek baru. Pertama sekali, pergi ke file, new, animation, dan tolong pause video ini dan duplikasi apa yang ada di skrin ini ke proyek kamu. Oke. Pertama, produksi film dan animasi menggunakan frame rate 24. Playback time berarti berapa banyak frame yang kamu ingin di file proyek ini. 140 frame. Kamu ingin membuat animasi sekitar 6 saat. Dan saya menyukur kamu cek file yang menggunakan folder. Klik ikon folder ini, pilih lokasi penyimpanan. Kemudian, OK. Ini adalah gambar inisial. Kamu klik di sini untuk menambah file baru. Hal yang bagus adalah, semua file di sini disinkronisasi. Jika salah satu file ini dilengkapi, folder ini akan dilengkapi. Setiap penyimpanan. Setiap penyimpanan. Menubah nama menjadi penyimpanan. Menciptakan penyimpanan. Menciptakan penyimpanan. Dan mengimportkan gambar yang saya ada di link di deskripsi. Kemudian, kita menyukurnya ke line ini. Di folder ini, Anda juga bisa menambah logo Anda sendiri untuk membuatnya terlihat profesional. Menciptakan penyimpanan. Menciptakan penyimpanan. Jadi, tidak terlihat eksport. Dan mencukur untuk menambah mode. Setiap penyimpanan. Setiap penyimpanan. Menikuti langkah ini supaya penyimpanan Anda efisien. Menciptakan kedua New-layer. Menciptakan penyimpan. reverбоan. richter기 Zoom API. Setiap penyimpanan. Jumpan 3. Setiap penyimpanan. Silasional. qad weiter. agar. jembat ... untuk mengaktifkan semuanya, kemudian drag-and-drop navigator disini untuk membuatnya lebih mudah untuk kita. Timeline Pertama, kita harus membuat folder animasi baru. Setiap hal yang display disini akan muncul di timeline. Kita mengubah nama tersebut, kemudian kita menemukan frame 1, setelah itu klik cell animasi baru. Kemudian kita bisa menemukan bagian ini. Dan mari kita coba membuat cell baru di frame 2. Resultnya seperti ini. Anda juga bisa memindahkan jalan warna ini dan memindahkan cell dengan hanya drag-and-drop. Klik ini untuk memindahkan dan ini untuk ekstensi. Di sini Anda bisa mengubah size thumbnail ke kecil, medium, atau apa saja yang Anda perlukan. Saya biasanya menunjukkan cell ini bersama dalam folder grup. Karena setelah itu akan ada banyak layer untuk ruff, clean, color lines, etc. Setelah ini, jika Anda klik cell new animasi baru, ia akan menciptakan folder yang sama seperti frame sebelumnya. Oleh itu, saya biasanya menyiapkan semua layer yang diperlukan. Selain cell ke frame. Bro, saya telah membuat cell baru, tetapi bagaimana ia bisa digunakan? Masalahnya adalah karena timeline ini tidak perlu diperlukan. Ini adalah cell yang diperlukan cell ke frame icon. Icon ini untuk mengulangi cell yang kita telah membuat tanpa membuat sketch yang sama. Dan ikon ini untuk cell unlinked. Unionskins. Icon ini menunjukkan dan frame sebelumnya. Jika Anda ingin mengambil settingan unionskins. Anda kemudian ke animation. Show animation cells. Unionskins settings. Rename in timeline order. Jika Anda melihatnya tidak diperlukan di sini. Anda ke animation. Edit track. Rename in timeline order. Taraaa! Ini sudah diperlukan lagi. Ini masih nomor 1 karena cell yang diperlukan sebelumnya. Keyframes. Saya akan memberikan contoh. Saya menciptakan folder baru yang disebut butterfly. Kemudian kita menunjukkan untuk mengulangi save. Seperti ini. Dan kita mencoba frame keyframe. Klik icon ini. Pergi ke frame 1. Klik ini. Dan buton ini. Pergi ke frame ini. Tapi pastikan kursor Anda diperkenalkan dengan benar di gambar. Jadi ini bisa bergerak. Tambahkan frame keyframe. Bergerak. Tambahkan frame keyframe lagi. Bergerak lagi. Dan mengulangi. Kemudian kita bisa mengulangi semua untuk proses selesai. Atau Anda bisa mulai menggunakan keyframe leder. Ketika animasi sudah selesai. Pertama dengan Anda. Salah animasi. Dalam salah animasi. Ketika kita klik pada folder ini. Konten dari folder ini akan diperlukan di sini. Jadi kita tidak perlu membuka folder ini satu sama satu. Mari kita lihat contohnya. simpel. Tabelan. Kemudian apa fungsi lainnya? Namanya menunjukkan tabelan selesai. Ini berguna saat kita ingin menangkap dan di antara skets menggunakan referensi pada skets sebelumnya atau berikutnya. Klik di antara frame, cek selanjutnya folder yang Anda ingin menggunakan sebagai referensi, kemudian klik register. Di sini akan muncul sebagai referensi. Anda dapat mengurangi, mengubah posisi seperti yang Anda ingin, tanpa menghilangkan skets jauh Anda. Jangan khawatir, ini berada normal. warna referensi ini juga dapat diubah di sini. Layar Properties Ikuti langkah ini untuk membuatnya mudah untuk Anda untuk skets. Klik layar, ubah ke warna, ubah warna yang Anda ingin, skets Anda akan menjadi warna yang Anda pilih sebelumnya. Sangat mudah. Auto Action Ini adalah fungsi luar biasa di Clip Studio Paint. Sekarang, saya akan menjelaskan auto action dan kurangkan kekurangan kekurangan yang sangat mudah untuk membuat skets. Karena ini, Anda tidak perlu kurangkan kekurangan kekurangan kekurangan, menciptakan layer yang baru, kurangkan lagi, menciptakan layer yang baru. Ini berlalu banyak waktu. Sekarang, Anda hanya klik, akan menciptakan kekurangan 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 dengan kekurangan dan kekurangan, dan mengubah ikon. Apa alat yang terlalu menggunakan? Apa yang saya sering menggunakan adalah alat ini. Digi Pen dan Pencil setidaknya memiliki anti-aliasing dan stabilisasi. Jika Anda ingin tahu bagaimana menunjukkan ini, Anda bisa klik di ikon ini, atau Anda bisa menonton video saya di sini. G-Pen saya menggunakan anti-aliasing untuk membuat warna lebih mudah lebih mudah. Kemudian, ukurannya adalah antara 3 atau 4. Requefy. Ada tiga yang saya menggunakan, push untuk tiddy up, expand untuk enlarge, dan pinch untuk reduksi. Paint Bucket. Saya menggunakan alat ini untuk menulis. Dan jangan lupa mengaktifkan ini, ini dan ini. Dan saya biasanya menggunakan ini atau mode ini. Keyword Shortcut. Click P untuk Pencil dan G-Pen. E untuk Eraser. Option plus Command untuk Size. C untuk Alphalock Color. Dan X untuk mengubah warna antara ini dan ini. Command untuk Rotate. Dan Option untuk Eye Drop. Modifier Key Settings. Untuk mengubah shortcut, Anda klik di brush. Untuk contoh saya, brush G-Pen. Kemudian pergi ke Clip Studio Pen. Modifier Key Setting. Mengubah tool Temporality. Select Rotate. Atau apa-apa yang Anda inginkan. Kemudian, oke. Itu saja untuk Section 1. Mari kita ambil berhenti. Mari kita lanjut. Section 2. Dalam sesion ini, Anda akan melihat proses memulai dari ruff animation. Tie Down. Coloring. banyak lagi sampai ekspor. Ruff Animation. Saya membuat ruff sketch untuk menciptakan keyframe. Videolong Film. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian, saya melihat file selanjutnya, teknik saya mudah menggunakan pilihan dengan angkor bergerak. Dan juga alat lukify. Timing animation. Di bagian inisial pertama ini, kami menemukan animasi key. Setelah membuat gambar atau animasi key, apa yang kita lakukan? Kita harus tahu saat animasi yang benar. Saya melakukan ini dengan menggunakan stopwatch. Anda bisa menulis Google atau apa-apa lainnya. Kemudian, Anda akan menjadi aktor sendiri. Contohnya seperti ini, kami mendapatkan 1 second dan 10. Ini adalah maksudnya kami mengestimakan pergerakannya hingga 24-26 fps. Setelah mendapatkan data, kami menggunakannya ke animasi key kami. This method membuat pergerakannya lebih natural. Selanjutnya, kami membutuhkan sesuatu yang menyebutkan oleh saya adalah sebuah selanjutnya. Konsep animasi yang saya buat adalah dia berbicara saat berjalan. Saya butuh bantuan. Saya membuat poin ini sebagai referensi saat membuat animasi keyframe. Konsep animasi keyframe. Konsep animasi keyframe. Dalam konsep animasi keyframe, kami membuat pergerakannya untuk berbeda antara yang merah dan yang merah. Saya menggunakan warna merah untuk merah dan merah untuk merah. Kemudian, saya menulis ke dalam untuk membuatnya terlihat jelas. Colors juga berbeda. Anda dapat mengikuti color yang saya pilih atau melihat referensi lain. Konsep animasi. Dalam konsep animasi, saya menggabung dan pastikan folder ini. Ada folder yang menyebabkan opasitas. Kemudian menggabungkannya. Saya menggunakan g-pen. Dan jangan lupa untuk melakukan anti-aliasing ini. Jangan lupa untuk membuat pergerakannya yang benar dan merah. Konsep animasi juga. Di sini, saya hanya memiliki 3 warna yang benar, merah, dan merah. Atau warna dan warna merah yang tambah. Lipsync. Saya ingin membuat pergerakannya bergerak dengan voice-over. Pertama, saya membuat folder animasi baru. Pertama, saya menggabungkannya. Kemudian, saya membuat aset untuk kata E, E, O, dan smile. Dan jangan lupa untuk membuat pergerakannya di folder E. Tambahkan suara. Lupa ke animasi. Lalu, layar animasi baru. Audio. Lalu, menunjukkan ke frame di mana suara akan ditambahkan. Lalu, lupa ke file. Import. Audio. Bro, kamu harus lihat ini. Berhubungan dengan suara. Lalu, kita melakukan animasi suara yang kita buat untuk menambahkan voice-over. Contohnya. Bro. Maksudnya kamu harus menambahkan mode O. C untuk E. Etc. Jangan lupa untuk membuat pergerakannya. Contohnya. Coloring. Ini bagian yang paling menyenangkan untuk saya. Anda bisa menggunakan sub view. Dan klik icon ini. Untuk otomatik eye drop. Saya menggunakan karakter sakura color palette. Dan jangan lupa untuk menyalakan barang dan lampu dulu. Dan setiap kali kamu menyerang, menyalahkan lagi. Saya menggunakan g-pen untuk menyerang. Setelah kamu memiliki semua warna yang terbaik, Anda mengaktifkan barang dan lampu lagi. Dan sekarang menyerang bahan-bahannya. Coba menyalahkan barang dan lampu lagi. Dan sekarang kita bisa melihat hasilnya. Taraaa. Mengerikan dengan keyframe. Setelah kita membuat keyframe sebelumnya, menyalahkan bahwa mulutnya tidak terlibat. Klik keyframe dan menyalahkan semua keyframe sebelumnya. Sekarang kamu membuat keyframe baru lagi. Kamera. Jadi bagaimana kita menambahkan kamera? Pergi ke animation. New animation. 2D camera. Kemudian menyalahkan folder A ke folder camera. Kemudian klik keyframe lagi. Setelah kita mulai. Setelah dan efek. Di bagian ini, Anda bisa menambahkan background dan efek lain seperti ini. Jangan lupa untuk menyimpan di folder kamera. Export. Tentu file. Export animation. Movie. Dan ini adalah hasilnya. Oke, bagaimana bagaimana Anda suka di video ini? Jika Anda mempunyai pertanyaan, silahkan komen di bawah. Selamat menikmati dan sampai jumpa lagi. Bye! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!